Kata Reino Barak, Soleha dan Anggun terkuat video lama yang buktikan kelakuan Arogan Syarini saat sedang damprat sosok ini. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Sosok Syarini memang tak pernah lepas dari perhatian warganet, bagaimana tidak ada saja tingkahnya yang selalu bikin warganet geleng kepala. Sebab Syarini memang dikenal sebagai wanita centil dan juga manja. Tak hanya itu, Syarini juga kerap kali membuat jargon-jargon lucu. Maka itu banyak warganet yang menyukai Syarini, bahkan Syarini juga dikenal sebagai wanita yang lembut. Namun tidak untuk kali ini, sebab kini akhirnya kelakuan arogan Syarini pun terkuat. Ya, hal tersebut terlihat ketika Inces sedang mendamprat sosok ini. Kini akhirnya taring milik Syarini keluar juga. Amarah istri dari Reino Barak ini bahkan meledak dan memborbardir petugas bandara dengan keluhannya. Syarini pun tak segan-segan menyuarakan rasa kesalnya itu. Diketahui Reino Barak sempat mengatakan ia jatuh cinta pada Syarini karena sifatnya yang lemah-lembut. Namun Syarini pernah kepergok marai petugas bandara karena tak mendapatkan ruang tunggu VIP. Sepulangnya dari Surabaya, ia harus segera mengisi show kembali di Medan. Jadilah Syarini harus menjajal penerbangan Surabaya, Jakarta hingga Medan. Namun di Bandara Jakarta, ia mengaku mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan. Pertama, pesawat mengalami delay selama 4 jam sehingga Syarini harus menunggu lama. Gila sih, manajemen maskapai sangat tidak profesional. Gue marah banget, sebel gue 4 jam nunggu di airport padahal katanya pesawatnya nggak apa-apa. Ada di sana cuma kru dan pilotnya aja nggak terbang, kata Syarini. Ia pun mengaku sangat barah karena tujuannya ke Medan untuk mengisi acara pernikahan, bukan untuk liburan. Ia mengaku kasihan pada kliennya jika ia sampai terlembat karena hanya masalah dalam penerbangan. Terus kalau gue harus pesen private jet, lo pikir private jet itu mendadak langsung bisa ada. Punya mbah moyang lo gitu, ya nggak bisa lah harus booking satu hari sebelumnya. Kan emosi hari ini gue, bener deh gue marah katanya berapi-api. Tak berhenti sampai di situ, Syarini juga mengeluhkan soal ruang tunggu VIP yang tak diberikan padanya. Ya bahkan menyebutkan status dirinya yang sudah platinum. Terus yang paling menggelikan tuh tadi, gue kan biasa nunggu di ruangan di bioskop itu tuh. Gue nggak pernah minta VIP room karena katanya VIP room itu untuk menteri, pejabat, dan juga presiden. Terus gue bilang rakyat jelata nggak boleh. Terus gue juga udah platinum di sini dan sering naik maskapai lu. Udah gitu ini kan kesalahan bukan dari gue, tapi dari maskapai anda. Kata Syarini menerukan cara bicaranya. Namun permintaan Syarini itu tetap tak bisa dipenuhi pihak maskapai dengan alasan peraturan yang memang sudah dari atas. Beruntung akhirnya Syarini diizinkan mengisi VIP room tersebut. Hanya saja ia mengenuh mengapa proses mendapat VIP room tersebut jadi panjang dan juga harus melalui banyak prosedur. Kasian, rela main belakang demi punya momongan, Syarini disebut sulit hamil karena ini. Tiga tahun menjalin batera rumah tangga dengan Rai Nubarak, Syarini harus menerima kenyataan. Belum juga dikaruniai momongan. Penyanyi cantik ini masih menjalani masa-masa musrahan dan romantis berdua bersama dengan sang suami tanpa kehadiran seorang anak. Rumor Syarini menjalani bayi tabung pun tersebar luas. Namun di tengah kabar tersebut beredar kabar jika Syarini mengalami hal pilung yang membuatnya susah untuk memiliki anak karena hal ini. Tidak menunda momongan. Diketahui jika pada awal masa pernikahan, Syarini dan Rai Nubarak tidak menunda untuk memiliki momongan. Mereka tidak menunda keadiran buah hati dan berharap diberi kepercayaan dari Tuhan. Mereka ingin segera memiliki buah cinta dari pernikahan dia tersebut, namun takdir berkata lain. Hingga saat ini, di tiga tahun masa pernikahannya Syarini dan pengusaha berdua Rai Jepang itu masih belum juga dikaruniai seorang anak. Disebut sulit memiliki anak. Namun kini setelah tiga tahun menikah, tiba-tiba Syarini dikabarkan kesulitan untuk memiliki keturunan. Disebutkan juga penyanyi berusia 42 tahun ini memiliki kelaidan di dalam raihnya di mana tidak terdapat sel telur untuk dibuai. Karena hal tersebut, Syarini kesulitan hamil dan memiliki anak. Ternyata Syarini pernah program hamil di Jakarta yang nangan imponatanku di salah satu RS. Katanya dia tiga kali program, tidak jadi sel telurnya kosong. Ujar salah satu netizen diunggahan aku Instagram, atlambedanoofficial. Tak hanya itu dijelaskan jika Syarini kerap mendatangi rumah sakit tersebut pada waktu dini hari dengan menggunakan jalan belakang gedung demi tidak terlihat oleh media. Lewatnya pintu belakang, aku tuh tahu paspon akan kumudi kemarin, tambahnya. Hal ini menulai ragam reaksi netizen. Tak sedikit dari mereka yang menyeroti pria berita kosongnya sel telur Syarini tersebut. Sel telur kosong mungkin dalamnya udah disedot buat jam min, komentar salah seorang netizen. Sel telur kosong itu kasuistis dan terjadi pada kehamilan yang beberapa kali sering mengalami keguruan di trimester pertama. Saya pribadi mengalaminya dua kali. Melunya sampai ubun-ubun hidup bergelimang harta, Syarini dan Reino Barak kepergok ke Jepang naik pesawat kelas ekonomi. Duh kayak depan kamera doang. Syarini dan Reino Barak belum lama ini pergi ke Jepang pada akhir pekan. Namun netizen malah dibuat salah fokus saat keduanya sedang check-in di bandara. Mereka dituding mengenakan pesawat kelas ekonomi. Padahal selama ini Syarini dikenal sebagai penyanyi yang bergelimang harta. Dimana dari atas hingga bawah selalu mengenakan pakaian ataupun barang yang bermerek. Syarini sendiri memang selalu menampilkan sosok dengan penampilan cetar membahana. Tak hanya dirinya, ibu dan kakaknya pun selalu menggunakan barang-barang mahal. Sehingga tak heran kalau netizen berpikiran hidup mereka penuh kemewahan. Apalagi setelah Syarini menikah dengan Reino Barak. Gerak-gerak yang membagikan kehidupan hedonya dengan sang suami. Tetapi belakangan ini netizen dibuat syok. Saat pembergoki Syarini menggunakan kelas ekonomi ketika pergi ke Jepang. Foto saat Syarini check-in diunggah oleh akun Instagram seorang netizen yang dikutip dari media online. Dalam foto tersebut nampak Syarini dan Reino Barak melakukan check-in. Syarini menggunakan pakaian hitam senada dengan Reino Barak. Netizen itu pun seolah menyindir keduanya yang ketawa naik pesawat kelas ekonomi. Terima kasih telah menonton!